Hai ini segel ahmar segel ahmar ya Mungkin bagi aries yang akan menuliskan segel ahmar ini bentuknya begini yang di dalam kotak ya bentuknya begini segel ahmar karena di sini kan berada dalam pengaruh Mars ya dan ahmar ini adalah salah satu jin atau makhluk halus yang Hai merajai hari Selasa hari Selasa itu Mars planetnya planet Mars Hai nama lengkapnya Abu Yaqub atau Abu Mahraza lahmar itu jin merah Hai jin merah raja yang merah Hai raja merah Hai raja jin merah ahmar Hai dan ahmar ini salah satu Hai yang memimpin pasukan pangeran merah pangeran morah pangeran morah tuh anak iblis Hai salah satu pasukan jadi yang memimpinnya tuh ahmar raja ahmar Hai salah satu yang memimpin pasukan pangeran morah morah itu anak iblis ya putranya iblis raja yang hari ini memiliki pengaruh besar pengaruh besar 5 nah ini segel ahmar ini ditulis oh iya tetapi raja ahmar ini tetap di bawah pantauan malaikat hari selasa yaitu malak samsama il tetap di bawah pantauan malak samsama il jadi dipantau oleh malaikat yang bernama malak samsama il untuk menulis ini jimat ini atau segel ahmar ini tidak sembarangan ini ditulis di atas batu akik atau di atas emas ditulisnya pada hari selasa pada saat Mars sedang meninggi planet Mars sedang meninggi sedang naik daun ditulis dan ada ada mantra nya atau ada sulap nya sulap disini bukan sulap yang dimaksud permainan sulap ya tetapi bukan sulap yang dimaksud untuk menghibur bukan sulap disini adalah maksudnya seperti ya mantra nya begitu ya ada ucapan ucapan tertentu yang harus di ucapkan atau ada apa tuh namanya pemanggilnya pemanggilnya ya untuk menundukannya jadi setelah ditulis di atas batu akik atau di atas emas kemudian diseru dipanggil itu nah ini disimpan setelah itu di atas bintang bintang di atas terang bintang di bawah maksudnya di bawah ya di bawah terang bintang simpan disitu tetapi memang untuk menulis suatu jimat atau untuk menulis segel ini itu tidak sembarangan Jadi untuk menulis suatu jimat apapun Memang tidak sembarangan ya Ada syarat-syarat tertentu Mungkin syarat internal atau Eksternalnya syarat dari dalam dan syarat dari luar Seperti misalkan kesiapan kita ya Atau kebiasaan kita bagaimana Itu memang mesti diperhitungkan Tidak sembarangan ya Kesiapan kondisi kita bagaimana Kemudian Bahannya Jika memakai tinta Tintanya itu jenisnya kan macam-macam tuh Kemudian Wangiannya juga bagaimana Atau wangian apa Kan berbeda-beda ya Yang mesti dipakai itu berbeda-beda Jadi tidak semudah yang kita bayangkan Untuk menulis suatu ajimat Atau suatu jimat ya Apalagi suatu segel Seperti ini Kalau ini sekedar pengetahuan saja Sekedar untuk pengetahuan Sekedar untuk contoh saja Sekedar gambaran ya Sekedar gambaran Kalau ini kan di kertas Untuk contoh saja Pengetahuan saja Nah itulah Dan memang yang menulisnya juga Memang yang mesti yang ahli Mumpuni Soalnya ada Cara tuh menulisnya tuh bagaimana Ada yang Harus menarik nafas Kan tahan nafas Kemudian menjaga Kesucian hati kita tuh Kesucian lahir Kesucian batin Itu memang terjaga pada saat Menulis Jimat Pada saat menulis Suatu jimat ya Jenis tinta Kemudian jenis bahannya Kemudian Wawangiannya Bermacam-macam Kemudian Mantranya itu harus Memang Sudah hafal Sudah hafal Pemanggilnya Dan kita Mengenalinya Mengenali siapa Misalkan yang dipanggil Bahkan kegunaannya tuh Apa Apa yang dipanggil Nama-namanya Nama apa Yang dipanggil Kita mesti memahami Jadi tidak Tidak sembarang Begitu ya Nah itulah Ini sekedar Pengetahuan saja Jika Yang berjodiak aries Ingin menulis segel ini Memang mesti Mumpuni itu Mesti mumpuni ya Mesti yang sudah Memang berpengalaman Mesti yang sudah Memang berpengalaman Sebab Ketika menulis Seperti ini Itu bukan Bukan main-main ya Bukan main-main Ia begitu ya Sekedar pengenalan Pengetahuan Semoga bisa Diambil sedikit Manfaat Atau banyak Manfaat mungkin ya Ini berfungsi untuk Menaklukan Menaklukan Golongan merah Golongan Makhluk halus merah Kan pemimpinnya tuh Ahmar Mimpinnya tuh Jin Ahmar Jika ingin menyegalnya Nah ini Ini jenis segelnya Tetapi mungkin sulit ya Kalau sekarang Mencari bahan-bahannya tuh Memang sulit Kalau batu akik Banyak Mas Banyak Nah bahan penulisannya Kita Agak sulit Kemudian Mantranya Agak sulit ya Untuk kita Pahami Untuk kita Hapal Mungkin Kecuali memang Yang dimudahkan Begitu ya Semoga sehat selalu